Kejadian 19 ayat 1-29 Sodom dan Gomorrah dimusnahkan, Lot diselamatkan. Kedua malaikat itu tiba di Sodom pada waktu petang. Lot sedang duduk di pintu gerbang Sodom dan ketika melihat mereka, bangunlah ia menyongsong mereka. Lalu sujud dengan mukanya sampai ke tanah, serta berkata, Tuan-tuan, silakan singgah ke rumah hamamu ini. Bermalamlah di sini dan basuhlah kakimu. Maka besok pagi, Tuan-tuan boleh melanjutkan perjalanannya. Jawab mereka, tidak kami akan bermalam di tanah lapang. Tetapi karena ia sangat mendesak mereka, singgahlah mereka dan masuk ke dalam rumahnya. Kemudian ia menyediakan hidangan bagi mereka. Ia membakar roti yang tidak beragi lalu mereka makan. Tetapi sebelum mereka tidur, orang-orang lolapi dari kota Sodom itu, dari yang muda sampai yang tua, bahkan seluruh kota, tidak ada yang terkecuali datang mengepung rumah itu. Mereka berseru kepada Lot, Dimanakah orang-orang yang datang kepadamu malam ini? Bawalah mereka keluar kepada kami, supaya kami pakai mereka. Lalu keluarlah Lot menemui mereka ke depan pintu. Tetapi pintu ditutupnya di belakangnya. Dan ia berkata, Saudara-saudaraku, janganlah kiranya berbuat jahat. Kamu tahu aku mempunyai dua orang anak perempuan yang belum pernah dicama laki-laki. Baiklah mereka aku bawa keluar kepadamu. Perbuatlah kepada mereka seperti yang kamu pandang baik. Hanya jangan kamu apa-apakan orang-orang ini. Sebab mereka memang datang untuk berlindung di dalam rumahku. Tetapi mereka berkata, Enyahlah, lagi kata mereka. Orang ini datang ke sini sebagai orang asing. Dan dia mau menjadi hakim atas kita. Sekarang kami akan menganggai engkau lebih daripada kedua orang itu. Lalu mereka mendesak orang itu, Yaitu Lot, dengan keras. Dan mereka mendekat untuk mendobrak pintu. Tetapi kedua orang itu mengulurkan tangannya. Menarik Lot masuk ke dalam rumah. Lalu menutup pintu. Dan mereka menjutkan mata orang-orang yang di depan pintu rumah itu. Dari yang kecil sampai yang besar. Sehingga percuma lah orang-orang itu mencari-cari pintu. Lalu kedua orang itu berkata kepada Lot, Siapakah kamu yang ada di sini lagi? Menantu atau anakmu laki-laki? Anakmu perempuan? Atau siapa saja kamu di kota ini? Tuhlah mereka keluar dari tempat ini. Sebab kami akan memusnahkan tempat ini. Karena banyak pelukis orang tentang kota ini diadakan Tuhan. Sebab itulah Tuhan mengutus kami untuk memusnahkannya. Keluarlah Lot, lalu berbicara dengan kedua bakal menantunya. Yang akan kawin dengan kedua anaknya perempuan. Katanya, Bangunlah, keluarlah dari tempat ini. Sebab Tuhan akan memusnahkan kota ini. Tetapi ia dipandang oleh kedua bakal menantunya itu sebagai orang yang berolak-olak saja. Ketika Fajar telah menyingsing, Kedua malekat itu mendesak Lot supaya bersegera katanya, Bangunlah, bawalah istrimu dan kedua anakmu yang ada di sini. Supaya engkau jangan mati lenyap karena kedua di sana engkau, taibu. Ketika ia berlambat-lambat, Maka tangannya, tangan istri, dan tangan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu. Sebab Tuhan tidak mengasihani dia. Lalu kedua orang itu menuntunnya ke luar kota dan melepaskannya di sana. Sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai ke luar, berkatalah seorang, Warilah, selamatkanlah nyawamu. Janganlah menolak ke belakang dan janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan. Warilah ke pergunungan supaya engkau jangan mati lenyap. Katalah kepada mereka, Janganlah kiranya demikian, Tuhan ku. Sungguhlah hambamu ini telah dikarunai belas kasihan di hadapanmu. Dan Tuhan ku telah berbuat kemurahan besar kepada aku dengan memelihara hidupku. Tetapi, jika aku harus lari ke pergunungan, pastilah aku akan tersusul oleh percana itu. Sehingga matilah aku. Sungguhlah, kota yang di sana itu cukup dekat kiranya untuk lari ke sana. Kota itu kecil. Ijinkanlah kiranya aku lari ke sana. Bukanlah kota itu kecil. Jika demikian, nyawa aku akan terpelihara. Sahut malaikat itu kepadanya, Baiklah, dalam hal ini pun permintaanmu akan kuterima dengan baik. Yakni, kota yang telah kau sebut itu tidak akan kutunggang balikkan. Cepatlah, marilah ke sana. Sebab aku tidak dapat berbuat apa-apa sebelum engkau sampai ke sana. Itulah sebabnya nama kota itu disebut Soar. Matahari telah terbit menginari bumi ketika Lot tiba di Soar. Kemudian Tuhan menurunkan hujan bererang dan api atas Sodom dan Gomorrah. Berasal dari Tuhan, dari langit. Dan ditunggang balikannya lah kota-kota itu. Dan lembah Yordan dan semua penduduk kota-kota. Serta tumbuh-tumbuhan di tanah. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutnya menoleh ke belakang lalu menjadi tiang garam. Ketika Abraham pagi-pagi pergi ke tempat ia berdiri di hadapan Tuhan itu. Dan memandang ke arah Sodom dan Gomorrah serta ke seluruh tanah lembah Yordan. Maka dilihatnya lah asap dari bumi membunguh ke atas sebagai asap dari dapur peleburan. Demikianlah pada waktu Allah memusnahkan kota-kota di lembah Yordan. Dan menunggang balikan kota-kota kediaman Lot. Maka Allah ingat kepada Abraham. Lalu keluarkannya lah Lot dari tengah-tengah tempat yang ditunggang balikan itu.